Pak Ibrahim, sudah lebih dari 100 saksi diperiksa, sudah lebih dari 200 bukti yang diamankan, tapi belum juga ada tersangka. Apa kendalanya, Pak Ibrahim? Ya, jadi tim penyidik berupaya keras untuk mengungkap perkara ini ya. Dimana memang demikian banyak barang bukti yang sudah kita cita, kemudian saksi juga sudah sampai ratusan yang kita lakukan pemeriksaan. Juga sudah melibatkan berbagai ahli seperti ahli DNA, dokteran forensik, kemudian ke ahli kesehatan jiwa, kemudian satwa, dan beberapa ahli yang lain. Ini tujuannya untuk membantu pengungkapan perkara. Tetapi dalam hal ini kita tetap berupaya untuk berhati-hati untuk melakukan pembuktian, dimana di dalam pasal 1840 hak itu, alat-alat bukti yang ada harus ada persesuaian. Sehingga ini yang betul-betul kita terapkan, sehingga penyidik tidak gegabah untuk melakukan penetapan terkadai tersangkanya. Bagaimana kemudian cara meyakinkan publik bahwa kasus ini nanti bisa diungkap, Pak Ibrahim? Ya, jadi kita memang sama-sama berharap ya, agar kasus ini bisa cepat diungkap dan juga bisa cepat memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. Namun dinamika progres penyelidikan dan juga penyelidikan ini memang hal yang tidak bisa terukur dengan baik ya. Apalagi dalam hal pembuktian, ini betul-betul harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tata kelola proses penyelidikan perkara.